Intro Intro Ternyata untuk urusan hiburan entertainment istilahnya gitu ya Penyanyi Buset Itu istilahnya mereka user pelanggan men Serius om Serius Gua baru tau itu sejak pegang itu Intro Intro Contestan Itu udah ganti baju Bayang ini udah ganti baju nih Udah ganti baju Tinggal naik tinggal tunggu urutan Naik panggung Berdiri gak bisa Sehingga yang terjadi Dia hanya rebahan di ambulan Hanya standby di itu Tempat tidur ambulan itu begini Oke Di shoting dah Kayak gitu Gak bisa berdiri Udah pake baju Masa settingan begitu Alright guys Balik lagi di jurnal Tanara Nah Ini kita sekarang mau bahas nih Om Jol Iya Jadi kita ini mau bahas Pengalaman pribadi Om Jol nih Iya kan Selama berkarya Berkecimpung di dunia Pertelevisian Iya kan Punya gak sih om Pengalaman-pengalaman mistis Mungkin yang di backstage Atau dimana gitu Punya gak sih om Pengalaman yang menyangkut Mistis maksudnya Mistisnya Apa ya Oh mungkin ketika aku lagi Apa ya Intensya pegang Untuk produksi Salah satu ajang pencarian penyanyi lah Oh talent squad gitu ya Iya iya kan Gini Aku itu ketika itu Itu Ya istilahnya tergolong baru masih ya Dan baru menyadari bahwa Dunia mistis itu gak hanya ada di tempatnya paranormal Para dukun Oh gitu ya om Atau maksudku Para user Dari Mistis itu Bukan hanya dari golongan orang-orang yang kantoran Politik Atau apalah urusan bisnis Ternyata untuk urusan hiburan entertainment istilahnya gitu ya Penyanyi Buset Itu istilahnya mereka user pelanggan men Serius om Serius Gue baru tahu itu Sejak pegang itu Lu gimana gak kaget gitu Bayang gitu Kita terlibat di suatu produksi Pencarian bakat nyanyi Ngapain setiap minggu mau show gitu ya Ada yang kesurupan Ada yang bawa jimat Gimana coba Apalah itu jimatnya macem-macem Mulai dari Apa kayak batu Susuk segala macem gitu Serius Itu gue baru ngeserius Gimana gak jadi Ini lomba Penyanyi apa lomba Horor Kayak gitu Serius Ini bener nih om Serius Gue baru tahu ketika itu Dan Akhirnya aku Jadi tahu juga bahwa Sekarang itu Semua lini kehidupan itu Orang Kita gak bisa Menafikan bahwa Unsur gitu Ini kleni Dipakai Ada di dalam unsur itu Merti gak? Jadi kayak udah part of Our life Yes Jatuhnya Bukannya kayak Nih Orang nih kayak Kurang pede sama dirinya sendiri Nah Harus ada trigger Nah triggernya itu 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 yang jadi pertanyaan gue Itu kadang Ini anak Bisa nyanyi Bagus suaranya Gini-gini Kok pake juga Begituan Lah kita gimana Gak bisa tahu Mana ada sekarang kontes Nyanyi begitu-begitu Tahu-tahu kita Sampai Ada istilahnya Orang yang Expert Bagian itu Itu stand by Untuk menanggulangi Ketika tiba-tiba Ada salah satu Kontestan Yang tidak bisa Melanjutkan Hanya karena Dia terganggu Gangguan Kleni Serius Ini bener nih Serius Gue gak bo Satu waktu Di episode apa Seorang kontestan itu Udah ganti baju Bayang ini udah ganti baju nih Udah ganti baju Tinggal naik Tinggal tunggu urutan Naik panggung Berdiri gak bisa Serius om Berdiri gak bisa Udah pake kostum Sehingga yang terjadi Dia Hanya rebahan di ambulan Masuk ambulan Ampe masuk ambulan Ambulan kan emang selalu stand by Pasti ya Untuk kesehatan Ya Hanya stand by di Nah itu Tempat tidur ambulan Itu begini Oke Di shoting dah Kayak gitu Gak bisa berdiri Udah pake baju Masa settingan begitu? Meskipun Acara TV emang banyak settingan Tau Tapi untuk urusan gituan Dan gak bisa Berdiri beneran Buset Nah Ya kan kita tau Kita ada disitu Buset Berarti gak Berarti tuh kayak Ini ada salah satu kontestan Yang memakai kekuatan magicnya Dari Bawaannya dia Itu buat Ganggu peserta lain Supaya tidak tersaingi gitu Intinya Setiap peserta itu bawa Itu pasti tuh? Wahai Gue baru tau Makanya itu gue bilang Ini kontes nyanyi Kontes klon nih Jadi karena semua bawa Nah masing-masing bawaannya tuh Kayaknya perang gitu deh Jadi kayak Ada Singgungan gitu Nah Lu tau dong Lu bawa Gue bawa Kita ngobrol enak gitu Tapi dalaman kita perang Kayak begitulah Kira-kira bayangan gue Anjay men Itu bayangin Gue baru tau men Gue rasa Gue rasa Itu Di acara begituan Dan mungkin bukan hanya untuk urus Mungkin ya Gak hanya urusan nyanyi Tapi kebetulan waktu itu Yang gue urusin adalah Urusan nyanyi gitu Itu Gila Anjay Berarti Jatohnya tuh kayak Gak Purely Talent Ya Aslinya ya Di belakang Ya begitulah yang terjadi pokoknya Jadi sehingga unsur kloninya tuh kental banget Bayangin Ingat jaman dulu itu Acara belum stripping ya Acara weekly Kalau weekly gitu ya biasa lah ya Ada jadwal-jadwal Latian atau coaching dan sebagainya Directing gini 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 Misalnya nih Misalnya nih Acaranya misalnya hari Sabtu Belong naik panggung nih ya Belong naik panggung nih ya Masih di belakang lah ibaratnya Senen, Selasa, Rebuk, Kamis Nah begitu Jumat Jeder gitu ya Pasti ada yang Jackpot deh Apa deh Ada yang Dapet gangguan lah ibaratnya Ini serius Gue sampe merindik nih ngomongnya Serius Anjir Kalau inget dulu tuh Nggak tau ya Sekarang Udah lama juga nggak ngurusin gitu Tapi begitu Kenyataannya kayak gitu Kenyataannya begitu Wah anjay ini kita dapet fakta baru guys Iya kan Kalian boleh percaya boleh nggak ya kan Tapi inilah yang terjadi Di Drama di belakang stage Talent Scott Iya kan Ternyata ada unsur kayak gitu-gitunya men Iya Ini jujur gue baru tau lo men Jujur gue baru tau lo Dan ternyata Kalau sekarang kita tau lah Politik Apalah Udah pasti pake gitu kan Pasti Kewibawaan Pengasihan Apalah Itu lah Sama Pake juga Apalagi nggak tau ya Acara Acara yang gue maksud tadi kan Dulu hip banget lah ya Hip banget lah Kalau sekarang mah Ya gue bilang Apa ya Ya Ada tapi Gak sehidu Biasa-biasa aja Oke Bu Ngeri deh dulu mah Gue sampe ngakat dalam hati itu Ini apaan sih Ya kan kita nggak tau gitu-gitu Ya Cuman Ya Shock aja ngeliat gitu Buset Serius nih Ini beneran lo Ini beneran lo Itu Serius Men Men Kokil men Anjay Gila Not purely talent men Jadi Orang itu tuh nggak Murni semata-mata talented Tapi dapet dorongan Dari Makhluk-makluk Makanya gue bilang ya Lupa di hati-hati Ini Musrik gitu Oh ya nggak Segitunya gitu loh Jadi udah kayak orang dagang Saingan gitu Pakai ini Ini Men Musrik Dosa besar lo Itu ibaratnya kayak Ngambil jatah orang gitu loh Hmm Jadi Ini yang saya baca ya om ya Yang saya baca tuh nanti Kalau mereka Melakukan sesuatu Hal yang berbau Dengan mistis Ke orang lain Nah Impactnya Impactnya itu Belum tentu Langsung kena Pada diri dia om Tapi bisa ke keturunan-keturunan Nanti Karena gini ya Menurut gue ya Gue tuh kadang bertanya-tanya Alasan mereka ini Apa ya Pakai gini-gini ya Oh gitu Mungkin ya Mungkin dulu itu kan Ini hip banget ya Program ini gila lah Gede banget Dan mereka itu Mewakili daerah Nah lo tau loh Oh iya daerah ya Mewakili daerah ya Kalau udah judulnya Mewakili daerah tuh ya Semua daya upaya Itu pasti diupayakan Iya sih memang Harus menang loh Karena membawa harum Harum namanya Nama daerahnya Kayak lagu kan Harum namanya Udah leh Musrik leh Semua itu udah Tapi emang bener sih om Kalau misalkan Dia udah Apalagi Mewakili satu Nama daerah ya Contoh lah kayak Yang saya pernah denger Itu di Daerah Kalimantan Itu banyak banget emang Memang kayak gitu om Unsur mistisnya tuh Kuat banget Ya gak hanya kalimat kita Ini Nusantara Memang Adalah negara yang kaya Dan memang Urusan klinik ini Adalah menurutku Pribadi Ini bagian dari budaya Gua tau lah Orang sakti-sakti di Tanah Nusantara Ini gua bilang Banyak banget Tapi please Hati-hati Penggunaannya Jangan buat begitu Mending dipake perang Buat ngusir penjajah No problem deh Gitu loh Ini dipake Gitu Ngusir temennya Kan istilahnya Jadi kayak Persaingan Perut Yang bener anji Kalo ngusir mantan Gak apa-apa Dia pake gitu Anji Lo santet men Mantan lo men Karena emang Susah sih om Jadi kalo di Indonesia itu Menurut kita ya Menurut kita tuh Di Indonesia tuh Kayak Kalo urusan perut nih Apapun dialalin om Ya itulah Padahal hidup ini Bukan cuma Urusan perut Lu kebayang gak sih men Perut lu Gini deh gua kasih analogi ya Duit lu semiliar Sama duit lu seratus ribu Kalo duit lu seratus ribu Lu makan Seberapa banyak sih? Sepiring kan? Lu semiliar Lu mau sepuluh piring? Kan kagak Mau seratus piring apalagi Tetep satu piring Nah Kecuali piringnya Lumat sana Gak sampe setengah Juga kenyang lu Khusus lu Rope Apalagi piring kondangan Pecah men Menurut lu Men Piring Mending buat lari Gak gitu tuh Orang-orang tuh Gue juga suka sebel Gue liat Jadi jatuhnya gak jujur om Kalo menurut saya gitu Jadi jatuhnya gak jujur Jujur itu penting Lu denger lagu raja yang lama Ya anak sekarang tau raja Jujur lah Tunggu Tahunan saya itu Tuh Tahun lu kan Itu bagus lagu itu liriknya Eh Yan Lu bayar ke gua Lu Lu promoin lagu lama lu Yan kaso lo Iya Soit gue itu Soit gue itu Orang Kalimantan ya? Yoa Kaso Kaso Kasela Kasela Kalimantan Selatan Gila 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 Iya Jadi ya begitulah Banyak banget hal-hal mistis ini dipergunakan Dengan tidak pada tempatnya menurut gua Hmm Oke gua akuin ada hal-hal kayak begitu Tapi please Jangan diumbar dengan Untuk hal-hal yang Bahasaku negatif Apalagi merugikan orang lain ya om ya Ya pasti merugikan Cuman kan susah dibuktiin beginian Iya makanya Mau urusan polisi mau gimana buktinya ke GAD Coba Pak Saya ada masalah nih pak Pak saya di pelet pak Saya santai pak Pak saya di pelet tau tau saya diajak tidur Saya mau pak Ah lu mau gatel Eh pelet Gimana coba ngeliatnya Oh pak tau tau saya ada di kamar selimut Nggak pakai kancut pak gua pak gitu Ah itu mah lu ngaceng aja gitu Ya iyalah Susah dibuktiin gitu Iya pak hal-hal beginian ini Kecuali ada polisi gaib ya me Ya Harusnya Kan sekarang ada cybercrime Iyi Harusnya gaib crime Anjay men Clinic crime The meat hunter Indonesia Ya Ghostbuster Ghostbuster ya ga Nih Ada yang tau gak ada yang Ghostbuster ya Ada extreme Ghostbuster jaman dulu Anjay Om Om Ini sebelum kita tutup nih om Sebelum kita tutup nih om Ini dari tadi nih aku Agak ke Menarik banget nih cincinnya nih kayaknya Ini bisa di Bisa di Bisa di Kasih tau ga om Ke kita nih sharing sama kita nih om Ini cincinnya nih ada ceritanya nih mungkin Banyak-banyak Jadi ini cincin gue juga dapetnya juga Momennya 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 Aneh-aneh nih Hmm Ini gue ga beli nih dua-duanya ini Tapi yang paling sering gue pake tuh Dua ini Apakah kayak Arjuna? Bukan Bukan Gue juga ga tau Yang satu pokoknya ini pengasih Dikasih dari Madura Kalo ga salah Oke Ini dari Dikasih orang dari daerah Tangerang, Banten Situlah Oke oke Jadi ini Aku ga tau Pada dasarnya sih aku suka batu Jaman era-era hip-hipnya batu tuh Pik-piknya batu tuh 2014 Gue demen banget lah Ngoleksi gitu Tapi ga tau seorang kemana Dulu gue punya banyak banget gitu Bahwa Sudah hilang Diminta orang apa-apa Tapi ini gue ga pernah kasih gitu Karena dikasih orang Masih dikasih lain Iya iya bener-bener Ini menurut gue Gue ga tau Kata orang ada Apalah Ada isinya Tapi gue ga pernah Karena gue juga ga bisa ngeliat Kayak gimana Pasti Ini gue pake Enak aja meskipun bentuknya ya Ga beraturan Ini lucu lah Satu gede Nilainya ya Nilainya Karena dikasih orang Aku pikir ya amanah lah Kadang-kadang Memang harga itu Kalah sama value Nah ini value-nya Lebih tinggi dari harganya Kalo kalian tau semua Ini ikut aku juga udah lumayan lama Dan Karena ciri khas banget nih om Iya Ciri khas banget Jadi kita aja Cucok lah ya Nah nih om Sebelom nih Sebelom kita tutup nih om Ada pesan-kesan ga sih om Buat kita nih Pesan-pesannya lah Pesan-pesannya buat Buat Calon-calon talent squad nih Yang mau ikut Udah lah Gak usah pake gitu-gitu Gimana om Aku pikir Bukan hanya buat Para Percaya diri gitu ya Talent-talon squad ya Semuanya lah Semuanya lah Semua lah Semua orang dalam Segala profesi gitu Aku tau Memang era sekarang ini Jamannya udah zaman edan lah ya Udah zaman gila Ditambah juga era pandemi Kayak gini ya Bener-bener Anjay Anjay banget men Pandemi ini men Semua terkena imbas Tapi ya Mau gimana ya Untuk hal klinik ini Hati-hati Dalam Dalam bahasa gua itu Hati-hati aja Karena Mereka ini Di Dunia Apa ya Makhluk yang juga Istilahnya juga Kita harus sama-sama Menjaga lah ya Mereka ini juga Makhluk yang sama-sama Kayak kita Ketika kalian Istilah kata itu Menggunakan hal begitu Dengan Tujuan yang udah jelas Seperti kita ceritakan tadi Ingat Dunia ini Ya cuman gini aja Lewat Kita nyari cukup aja Sementara Mau berlebihan juga Gak penting lah Karena kita kadang manusia Termasuk aku sendiri juga ya Kadang itu kan kadang lupa Maunya Terus 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 Nambah-nambah Padahal udah cukup Sehingga pada satu titik Kita Jadi keblinger Dan Apa ya Power syndrome Udah Maunya Instant Gimana caranya goal Gimana caranya dapet Sehingga Udah semua segala cara Please Ingat Hidup ini Sebentar Jangan main-main Dengan hal klinik Untuk Tujuan yang seperti Kita cerita tadi Yang kita cerita tadi Kita akuin Sama-sama Mereka sama-sama Makhluk Harus saling Benar-benar jaga Yang memang Punya kelebihan Tentang hal klinik Ya Juga Please Pergunakan juga Dengan positif Karena Apapun Terkadang manusia Kalo punya kelebihan itu Pasti ngerasa apa Sombong Jumawa Nah Kalo Jumawa Jangan Pernah kalian Ngerasa yang lain Lebih rendah dari kalian Please Kalian Kita ini Bukan kalian Kita semua ini Bukan siapa-siapa Bukan apa-apa Gak punya apa-apa Ingat itu omongan gue Ya Gua bukan sok pintar Gua mungkin aja Lebih Lebih tua dari Lupa adik Gitu Tapi Ya Gua alhamdulillah Bisa tua Alhamdulillah Yang muda belum tetap tua Ya bener omong Gua pernah muda Nah Nah itu Nilai plusnya sih itu Ya gitu Jadi please Semuanya Santai Hijub ini Enjoy Seperti itu Jadi Hati-hati Mempergunakan Hal gitu-gitu Kecuali kalian memang Mempelajari Untuk Memang itu udah Apa ya Itu udah Istilahnya turun-temurun Kalian Ada istilahnya Wasilah Dari keturunan Dari luar Nah itu baru oke Untuk Untuk Hormat sama leluhur Itu aku Hormat Karena aku sendiri Salah satu orang yang sangat menghormati leluhur Kita harus itu Respect Itu aja cukup dari aku Gokil banget nih Om Joel Griwil Kita tuh banyak Dapet Cerita-cerita Dari Om Joel Tentang pengalaman pribadi Ya kan Tentang Konten-konten Yang ada di Youtube Opini-opini Dari kita Ya om ya Dari jurnal Tanara Dan Om Joel Ya kan Dan yang pasti Men Lu kalo misalkan Punya kemampuan Lebih Apalagi lu punya Sixsense Gak usahlah di umbar-umbar ya kan Buat pribadi lu Atau buat keluarga lu Ya kan Yang penting Semuanya tuh Lu manfaatkan dengan Hal-hal yang positif Semuanya Jangan sampai lu merugikan orang lain Dengan memakai hal-hal seperti itu men Jangan men Karena yang kena men nanti Yang kena itu bukan lu sendiri Bisa aja keturunan lu Yang nanti lu ngeliat cuma nangis doang Ya Ya kan Udah banyak nih Penyesalan Selalu datang belakangan Karena Kalo datangnya Di depan Itu namanya Pembukaan Ya Itu guys Ya Penyesalan belakangan nih Kalo di depan Pembukaan nih Iya Right guys Mungkin segitu aja nih Tim jurnal Tanara Gangguin Beliau nih Om Joel Kriwil Ya kan Yang lagi kerja nih Tadi Tiba-tiba kita langsung Satronin aja rumahnya Ya kan Videonya kita satronin ya kan Kita tanya-tanya Dan kita ajak ngobrol Dan kita dapet Banyak banget Wujangan dari Om Joel Kriwil ini Ya kan Oke men Lu pantengin terus Jurnal Tanara men Karena kita bakal upload video Yang bisa ngehibur kalian semua Ya kan Ngasih informasi kalian Tentang tempat-tempat misteri Cerita misteri Yang ada di Indonesia Maupun di sekitar rumah kalian Oke Jangan kemana-mana Stay tune di Jurnal Tanara Gua cuma pesen satu Buat kalian semua Jangan kemana-mana Dan tetep stay tune di Jurnal Tanara Ta-Nara Tata 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam om Jow Udah lu pulang ya lu pulang ya Udah lu pulang ya Si banyak om Jow Guys kita udah diusir guys Ayo guys kita camuk ya Oke pulang pulang Cabut guys camuk Pager tutup ya Pager Pager tutup ya Pager Terima kasih.